Kalau nuduh tentang syiah, itu-itu juga. Pertama, Qurannya berbeda dengan Qur'an kita. Kalau dia hanya jawab, itu di Iran itu setiap hari mereka mentartil Qurannya. Dan dalam sabak qoh tilawatil Qur'an, orang Iran itu membaca Qurannya yang sama dengan kita. Dari mana Anda tahu bahwa Qurannya berbeda? Ya mendengar kabar-kabar saja. Itu Al-Murjifun yang menyebarkan kabar-kabar itu. Tapi katanya ada pada Anda, Mushaf, Fatimah. Ada Mushaf Fatimah. Dahulu itu, kata dia, kan ada Mushaf Aisyah, ada Mushaf Hafso. Boleh jadi saja ada Mushaf Fatimah. Apalagi dia putri Rasulullah, kalau Aisyah saja punya Mushaf Qur'an. Dulu kan ada Mushaf Abdullah ibn Mas'ud. Banyaklah Mushaf-Mushaf yang waktu itu dikumpulkan di zaman Uthman. Hanya itu jawabannya. Tapi sampai sekarang, sebetulnya kita harus tambahkan. Mushaf Fatimah itu kitab hadis. Sayyidatuna Fatimah mencatat hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Karena itu kata fitnah orang Sunni, orang Sia itu punya Quran, Mushaf Fatimah, yang tidak ada satupun ayat Al-Quran di dalamnya. Namanya kitab hadis. Tidak ada satupun ayat Quran di dalamnya. Leres Ustaz Somad. Terus dia bertanya tentang Al-Badha. Itu Ustaz Somad juga masih ada sekarang yang ngomong-ngomong tentang Al-Badha. Orang Sia itu percaya bahwa Tuhan itu bodoh. Dasar bodoh. Waktu saya ke luar negeri, ke Turki, ada anak anggota DPR yang kebetulan memurid terpandai di Nurul Fikri. Dua kali dalam seminggu mereka mendengarkan fitnah tentang Sia. Nah di antara itu murid itu ada yang Peter Bahasa Arab karena pernah dikirim ke Libanon. Itu yang putranya anggota DPR itu. Dia lihat ada ini Sia dibicarakan, ini gegedung Sia-nya, ada dengkot Sia-nya ada di sini. Jadi dia mendekati saya. Dia cerita, di antara ceritanya, itu orang Sia itu mengumpulkan kotoran para kiai mereka. Dan nanti setiap asura, kotoran itu diambil, tabarukan. Benar Ustaz. Saya bilang, kamu lihat ya. Di sini ini, di antara ini nih, di antara ini anggota-anggota DPR yang di sini, saya paling pinter. Boleh tanya sama mereka. Kamu coba sebut. Siapa saja lagi orang Sia di Indonesia. Doktor Quresh Shihab. Dia itu paling pinter. Dia lulus dari Al-Azhar dengan Magna Cum Laude. Dia ahli tafsir. Baru kemarin juga mendapat penghargaan dari Mesir. Ahli tafsir. Mungkin menurut saya satu-satunya ahli tafsir beneran di Indonesia. Dan dia orang pinter. Sebut lagi siapa? Dia sebut Haidar juga. Nah Haidar itu juga orang pinter. Dia doktor. Dia dari Hafad. Dia pernah mendapat penghargaan. Nah sekarang Anda sebut saja siapa yang tuding orang Sia. Pasti akan Anda temukan dia orang pinter. Saya bisa menyebutkan segitu banyaknya orang-orang Sunni yang bodoh. Anda mau sebutkan, gak usah Pak. Dan Anda pinter. Masuk akal Anda. Kalau orang-orang Sia itu sebodoh itu sampai mengumpulkan kotoran. Gak ada. Apalagi fitnah tentang orang Sia yang diajarkan. Tadi itu Quran-nya beda. Selalu itu disebut-sebut Quran-nya beda. Dan gampang sekali itu. Pergilah ke pasar-pasar. Di Iran. Atau ke masjid-masjid orang Iran. Atau tempat pengajiannya. Pengajiannya orang Sia di Indonesia. Dimanapun. Kita lihat Quran-nya. Saya pernah dipanggil oleh sekretaris kabinet dulu. Saya dipanggil sekat. Ada surat dari para alumni Gontor. Ditanda tangani oleh salah seorang tokoh dari alumni Gontor. Hidayat Nur Wahid. Tentang kesesatan Sia. Di antaranya. Untung di sana itu tuh. Ada jemaah saya di sekat. Jadi sebelum saya dipanggil. Udah tahu. Bahwa bakal dikirim undangan kepada saya. Malah dipotokopi sama dia. Kok bakal diundang. Akan ditanya ini. Jadi saya sudah siap. Mereka tajuk. Kok saya punya ilmu gaib. Saya malah mendahul. Pak kan Bapak bakal tanya ini. Loh kamu tahu. Ya Alhamdulillah. Allah memberikan informasi kepada saya. Dan tanya Quran. Dan kami bawa Quran ini. Quran yang gede lagi bagus. Sampai saya nyesal. Dikasihkan sama dia. Sekarang gak dapat lagi. Qurannya bagus. Indah gitu. Dan harum lagi. Nah kalau Bapak tanya Quran Syiah itu bedanya apa. Ini Pak. Satu harum. Bapak boleh cium. Semua cium itu. Kedua apa. Kertasnya mewah. Kertas leks. Lebih mewah dari kertas. Kartu undangan pernikahan keluarga Bapak. Kalau Quran Indonesia kan. Lebih mewah kartu undangan daripada Quran. Lebih mewah. Kertas yang menyimpan omongan Bapak. Daripada firman Allah. Orang-orang tidak mau meletakkan firman Allah. Di bawah kualitasnya. Di bawah omongannya mereka. Akhirnya keputusannya. Wah kalau ini mah bukan Quran sih. Ini mah Quran Islam. Kata dia gitu. Al-Qisah ada duta besar Indonesia di Iran. Dia pergi ke pasar-pasar buku. Dan beli Quran di Iran. Bawa juga ada tokoh-tokoh ulama dari Indonesia. Bawa ke pasar Iran. Mau melihat Quran di Iran. Ayo dibawa. Akhirnya dibelilah Quran. Perlihatkan kepada mereka. Ini Quran Syiah. Tapi belum dilihat. Udah gak mau beli. Tapi setelah itu diperlihatkan. Ini Quran Syiah. Tapi kemudian. Ya kata duta besar yang cerita. Saya ceritakan Qurannya sama. Ya Pak. Tapi mereka itu punya Quran tersendiri. Di kalangan para ulama. Tersembunyi itu. Hanya orang awam aja. Orang-orang di pasar itu. Itu yang baca itu. Kalau ulama mereka Quran. Tersendiri. Ya kalau bisa tahu juga. Padahal orang Iran aja gak tahu itu. Dia tahu itu. Kita bacakan disini. Ini ada ancaman Allah SWT. Kalau orang munafik itu. Orang yang dalam hatinya ada penyakit itu. Orang yang menyebarkan berita. Bohong disitu. Mereka berita bohong itu. Kalau tidak berhenti dari perbuatan seperti itu. Kami akan tak lukan mereka. Kepadamu. Kami akan kalahkan mereka kepadamu. Kalau terjemah ini siapa? Lalu warianna kami akan tak lukan mereka kepada kamu. Dan kami akan usir mereka dari Madinah. Dan itu yang dijadikan dasar oleh Pak Said Akhil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilrahmanirrahim. Wa maqalatil mutahharrizin. Wa adzubillahirrahim. Wa tanada amin jawrilejahirin. Wa kayadil hasilin. Wa bagi zalimin. Wa ahmaduhu fuqhamdil amidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dan Pak Sa'id Akhil Siraj menyebut ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 60 Kita akan menggunakan majlis ini untuk membahas ayat itu berdasarkan pendapat ahli tafsir Ini sama sekali bukan tafsir saya ini Khawatir karena sekarang lagi musim para ulama membuat tafsir masing-masing Nanti yang saya kutip adalah antara lain kitab tafsir Al-Jami Li'ahkamil Quran Kadang-kadang disebut sebagai tafsir Al-Qurtubi Wapat pada tahun 671 Hijriah Jadi berarti kira-kira sekarang tahun 10441 Jadi abad 15 Sementara tadi Al-Qurtubi itu lahir pada abad ke-7 Sekarang abad ke-15 Jadi berarti sudah 8 abad yang lalu Saya dahakin hanya mengutip sebagian kecil dari ayat ini Aduzubillahimmanasyaitanirrojim Lain lam yangtahi almunaafiqoon waladhina fi kulubihim maradun Walmurjifun fil madinati lanughiyannaka bihim Thumma layujaawirunaka fiha illa qalila Mal'unina Aynama suqifu ukhidu Wa qutilu taqatila Sunnatallahi fi alladhina khlau min qab Walan tajidali sunnatillahi tabadila Ayat ini sebetulnya didahului Ini ayat yang ke-60 Kita mulai dari ayat Innallaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa adi muhammad Allahumma salli ala muhammad wa adi muhammad Itu ayat tentang sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi Hei orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu kepadanya Dan pasrahkan diri kamu kepadanya Dengan kepasrahan yang sepenuhnya Sallu alaihi wa sallimu taslima Dalam terjemahan kita umumnya Bersalawatlah kepadanya Dan ucapkan salam kepadanya Jadi wa sallimu taslima itu diartikan Ucapkanlah salam kepadanya Dengan salam Sebetulnya dalam istilah Al-Quran Mengucapkan salam itu memang sallimu Pakai sallimu Bisa berarti ucapkan salam Cuma ujungnya bukan taslima Tetapi salama Wa sallimu salama Tetapi dalam ayat itu Wa sallimu taslima Dahulu Dan kita juga sekarang Diperintahkan Untuk membaca salawat Kepada nabi dan keluarganya Berdasarkan ayat itu Dan tidak ada salam Kepadanya Tidak ada Bapak-bapak dari tadi juga kan Allahumma salli ala Mau sayyidina Wa ala muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Tidak ada salam ya kan Bapak-bapak itu Tidak Mengikuti perintah Al-Quran Pada kata Al-Quran Sallu alaihi Wa sallimu taslima Bersalawatlah kamu Kepadanya Tapi Dari dahulu Tradisi itu dari nabi Ketika kita baca salawat Kepada nabi dan keluarganya Di dalam sholat Kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim Dada salam disitu Dada Cuma kalau tahlilan ada Tamah salam Dada tahlilan Allahumma Salli ala Sayyidina muhammad Salli alaihi Wa salim Wa barik Alaih Tamah barik lagi Jadi sudah salim Wa barik Alaih Lalu kita mengucapkan Salawat kepada nabi Umumnya Yang populer kan Sallallahu alaihi Wa salam Pakai salam Sallallahu alaihi Wa salam Pada awalnya dulu Orang membaca Solawat Seperti di dalam Solah Yaitu Membaca Solawat itu Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Dan keluarganya Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Bersabda Janganlah kamu Bersolawat Kepadaku Dengan Solawat Yang buntung Yaitu Membaca Solawat Kepada Rasulullah Tapi Tidak Kepada Keluarganya Sallu alaihi Itu kan Biasanya Sallu Wa salim Wa barik Alaih Tapi Tidak Wa ala Alaih Itu disebut Solawat Buntung Dahulu itu Orang mengucapkan Kalau disebut Nama Rasulullah Mereka mengucapkan Solawat Tapi Tidak Salam Tidak Salam Jadi Misalnya Sallallahu alaihi Wa alihi Semoga Solawat Kepada Rasulullah Dan keluarganya Sallallahu alaihi Wa alihi Itu sudah Jadi Satu kalimat Lengkap Satu unit Sallallahu alaihi Wa alihi Sallallahu alaihi Wa alihi Tapi Dalam perkembangan Katanya mulai Dari zaman Usmaninya Ada kelompok Memang sudah lama juga Kelompok ada Yang tidak suka Kepada keluarga Nabi Dan Tidak mau juga Bersolawat Kepada Keluarga Nabi Kecuali mungkin Dalam sholatnya Jadi Mereka Mau menghilangkan Wa alihi Jadi tidak enak Rasulullah Sallallahu Sallallahu alaihi Gitu Tidak enak Karena Harusnya Sallallahu alaihi Wa alihi Tapi Kemudian Berbenar Tidak boleh Nyebut keluarganya Maka sebagai Penggantinya Ditambahkan Wassalam Sallallahu alaihi Wa alihi Sudah enak tuh Sekarang Wa alihi Harus dihilangkan Supaya tetap Iramanya Metriknya Kalau dalam puisi Dibacalah Sallallahu alaihi Wassalam Wassalam Sebagai pengganti Wa alihi Sampai kalau dipanjangkan pun Walihnya tidak disebut Dan ada Banyak baca Sulawat panjang Tapi tidak ada Walihnya Itu tetap disebut Sulawat yang buntung Nah maka untuk itu Didalilkanlah Sallu alaihi Wassallimu Taslima Pada kata Wassallimu Kalau di ujungnya Taslima Artinya Pasrah Jadi kita ini harus Tunduk kepada Nabi Dengan Tunduk-tunduknya Kita diperintahkan Satu Kepada Rasulullah itu Adalah Bersolawat Dan yang kedua Jadi mendoakan Rasulullah Sallallahu alaihi Dan kedua Kita pasrah Kepada segala Ketentuannya Tidak pasrah Kepada ketentuan Nabi Itu sama Dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Jadi kalau Rasulullah Memerintahkan kita Berbuat sesuatu Lalu kita Bantah Misalnya kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam bertahanlah Kamu di medan Pertempuran Karena meninggalkan Pertempuran itu Sama dengan Melawan Allah Dan Rasulnya Karena itu Sudah Inna Allah Mada'i katahu Yusolluna ala nabi Ya ayuhal ladhina Amanu Sallu alaihi Wasallimu Taslima Harus ada konteksnya Antara Yang sebelumnya Pasrahlah Kamu Kepada Rasulullah Dengan Kepasrahan Yang sepenuhnya Nah itu Ayat berikutnya Pasrahlah Kamu Kepada Rasulullah Setelah itu Sesungguhnya Yang menyakiti Allah Dan Rasulnya Maksudnya Yang tidak Pasrah Kepada Rasulullah Itu berarti Dia menyakiti Hati Rasulullah Anda juga Mudah sekali Menyakiti Orang tua Yaitu Tidak digubris Permintaannya Tidak digubris Permohonannya Tidak digubris Perintahnya Anda sakiti Orang tua Cuekin orang tua Ini juga Ada orang-orang Yang Udah Membaca Salawat Tapi Tidak Menggubris Rasulullah Itu termasuk Menyakiti Rasulullah Itu sama dengan Menyakiti Allah Dan Rasulnya Ayat berikutnya Itu ayat Setelah Suruh Membaca Salawat Dan suruh Pasrah Kepada Nabi Dan Sesudah itu Allah Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Yang menyakiti Allah Dan Rasulnya Jadi Tidak mematuhi Allah Dan Rasulnya Ada yang Memasukkan Dalam Tafsir Ayat ini Innal ladina Yudhun Allah War Rasulullah Ada yang Masukkan Bahwa yang dimaksud Itu ialah Berang siapa Yang menyakiti Sesama Manusia Dia sama Dengan Menyakiti Allah Dan Rasulnya Ada juga Yang menyebut Dengan penjelasan Hadis Misalnya Di dalam Sohibu Hori Inna Fatimata Bid'atu Minni Sesungguhnya Fatimah Siapa yang Menyakiti Fatimah Sama dengan Menyakiti Aku Artinya Menyakiti Fatimah Sama dengan Menyakiti Hati Rasulullah Dan Menyakiti Rasulullah Sama dengan Menyakiti Allah Ada Al-Tafsir yang Mengatakan Apa Allah Bisa disakiti Tidak Tapi Kalau kita Mengertikan Bahwa Kita Menyakiti Hati Rasulullah Itu Itu Sama 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 Dengan Menyakiti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Allah Tidak Sakit Tapi Maksudnya Allah Marah Karena Itu Dalam Hadis Disambungkan Barang Siapa Yang Menyakiti Fatimah Sama Dengan Menyakiti Aku Dan Barang Siapa Yang Membuat Fatimah Marah Ya Sama Dengan Membuat Aku Marah Dan Siapa Yang Membuat Aku Marah Sama Dengan Membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marah Barang Siapa Yang Menyakiti Allah Dan Rasulullah Allah Melaknat Mereka Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Allah Timpakan Kepada Mereka Agab Yang Menghinakan La Anallahu Fid Dunya Wal Akhirah Laknatnya Di Dunia Dan Di Akhirat Saya Tertarik Dengan Metode Buku Ini Dalam Dialog Makanya Ujungnya Afala Ta'tilun Mengapa Kamu Tidak Berfikir Cobalah Difikirkan Menyakiti Sayyidah Fatimah Sama Dengan Menyakiti Rasulullah Sama Dengan Menyakiti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mereka Akan Dilaknat Allah Di Dunia Dan Di Akhirat Oleh Sebab Itu Siapa Saja Yang Menyakiti Sayyidah Fatimah Dia Dilaknat Allah Di Dunia Dan Di Akhirat Sekarang Sayyidah Fatimah Itu Sebagai Seorang Ibu Tentu Sakit Hatinya Kita Pakai Akal Saja Apalah Takfilun Kita Pakai Akal Saja Misalnya Dengan Membunuh Putranya Membunuh Imam Hussein Bohong Kalau Anda Tidak Percaya Sayyidah Fatimah Tidak Sakit Hatinya Karena Putranya Dibunuh Kemudian Keluarga Perempuannya Diarak Sebagai Budak Belian Dirantai Disuruh Dalam Satu Perjalanan Yang Sangat Jauh Itu Pasti Menyakiti Sayyidatuna Fatimah Dan Menyakiti Sayyidah Fatimah Sama Dengan Menyakiti Rasulullah Dan Sama Dengan Menyakiti Allah Allah Melaknat Dia Nah Di dalam Sambungan Ayat Itu Bukan Saja Menyakiti Keluarga Rasulullah Yang Akan Dilaknat Itu Tapi Juga Menyakiti Kaum Muminin Dan Muminat Dan Sambungan Ayat Itu Ustaz Bukan Saja Yang Menyakiti Sayyidat Fatimah Juga Menyakiti Kaum Muminin Dan Muminat Bukan Karena Dosanya Kalau Karena Dosanya Boleh Karena Dia Berdosa Nah Ada Dosanya Dia Orang Muminin Dan Muminan Disakiti Bih Muminin Bukan Karena Dosa Dosanya Bukan Karena Perbuatannya Dosanya Itu Misalnya Karena Dia Mencintai Keluarga Nabi Karena Kaum Muminin Dan Muminat Mencintai Keluarga Nabi Disini Dikisahkan Ini pertarungan Politik Saya lagi Mempromosikan Buku ini Mas Harman Setelah Saya Keberatan Sekarang Mempromosikan Dan Saya sudah Baca Diceritakan Bagaimana Doktor Muhammad At-Tijani As-Samawi Dari Buku ini Saya baru Tahu Bahwa Beliau Itu Berasal Dari Keluarga Sayyid Dari Daerah Samawah Makanya Disebut As-Samawi Di Zaman Dinasti Abasyah Mereka Mau Dibunuh Mereka Larilah Keturunannya Ke Tunisia Dan Di Tunisia Kemudian Dia menjadi Pengikut Ahli Sunnah Pengikut Tarekat Ad-Tijani Dari Pengalaman Hidupnya Dia menemukan Bahwa Orang Siah itu Jadi Sasaran Fitnah Semua Dongeng Yang dia Dengar Tentang Siah itu Salah Sama Sekali Tapi Dia juga Ini Seorang Pejuang Islam Dulu Di Jaman Burgeba Tunisia Itu Dulu Presidennya Burgeba Dia Menerbitkan Peraturan Al-Ahkam As-Syakhsyiyah Antara lain Dilarang Poligami Dilarang Pakai Jilbab Dan Beberapa Syariat Islam Itu Dilarang Lalu Dia Berjuang Bersama-sama Dengan Teman-teman Karimnya 63an Dia Sudah Masuk Siah Orang Menuding Bahwa Dia itu Setelah Revolusi Islam Di Iran Dia Dibiayai Untuk Mendakwahkan Siah Kata dia Revolusi Saya Terhadap Siah Mendahului Revolusi Imam Humaini Di Iran Karena dia Tahun 63 Imam Humaini Tahun 79 Jauh Itu Jadi Sebelum Revolusi Dibiayai Revolusinya Juga Datang Kemudian Lalu Bersama Kawan-kawannya Akhirnya Mereka Melawan Bulgiba Atijani Karena dia Mengikuti Tarekat Atijani As-Samawi Karena dia Berasal dari Samawah Di Irak Sekarang Akhirnya Dia Di penjara Dan Diusir Beserta Kawan-kawannya Kawan-kawannya Itu Kawan-kawan Dia di Ikhwanul Muslimul Di antaranya Ada Kawan yang Namanya Rashid Ganushi Dia Nanti Jadi Politisi Besar Dia Mendirikan Partai Anakdoh Dengan Rujukannya Kepada Ikhwanul Muslimin Rashid Ganushi Terkatung-katung Di luar negeri Tapi Dia Akhirnya Dibantu Kembali Ke tanah Airnya Bikin Revolusi Dan Revolusinya Menang Itu Yang Kemudian Disebut The Spring Of Arab Atau Arab Spring Musim Semih Bagi Orang Arab Kalau Kata Syed Tijani Ternyata Kemudian Itu Bukan The Spring Of Arab Tapi The Fall Arab Itu Artinya Fall Itu dua Satu Berarti Musim Gugur Ketika Dadaunan Berguguran Kedua Juga Bisa Berarti Jatuhnya Orang-orang Arab Jadi Spring Arab Itu Malah Menjadi The Fall Of Arab Dia Juga Akhirnya Syed Tijani Ini Bercerita Bagaimana Kawan-kawannya Dulu Yang sangat Menghormati Dia Menjadikan Dia Salah seorang Pemimpinnya Dia pendiri Juga Partai Anahdok Kalau disini Mungkin Pendiri PKS Emang Sama Anahdok PKS Tunisia Atau PKS Itu Anahdok Tunisia Atau Ikhwan Muslimun Itu PKS Mesir Sama Perjuangannya Mereka Bekerja Sama Dengan Militer Dan Setelah Anahdok Berkuasa Syekh Tijani Kemudian Sudah Dikafirkan Difitnah Tidak Mau Menerima Telepon Dia Dia Minta Keterangan Kenapa Saya Diasingkan Dan sebagainya Tidak Pernah Dijawab Akhirnya Dia Diusir Ke Perancis Kemudian Ke Amerika Kemudian Ke Irak Dan Baru Di Irak Kata dia Di tanah air Saya sendiri Dulu Di tanah air Kakek-kakek Saya dulu Saya Diterima Diberikan Rumah Dan sebagainya Di Tunisia Sendiri Sampai Sekarang Dia gak Bisa Balik Dan dosanya Hanya satu Nah ada dosa lain Dia tidak korupsi Dia tidak berkhianat Kepada partai Dia tetap berjuang Untuk syariat Islam Juga tetap berjuang Tetapi karena Dia mencintai Ahlul Bayt Dia disakiti Dia disakitinya Mengikuti Mengikuti Ahlul Bayt Dan disini terjadi Beberapa percakapan Yang menarik juga Cukuplah Untuk menjadi pendakwah Ahlul Bayt Itu bahwa Ini aja Dia menjelaskan Orang-orang Yang menderita Karena mengikuti Ahlul Bayt Termasuk Beliau cerita Tentang Syekh Sahata Yang kita pernah Ceritakan Juga Ada anak muda Yang cerdas Dia termasuk Khotib Favorit Di kota-kota Di Mesir itu Khotib yang dicintai Hafiz Quran Hafal hadis-hadis Tapi satu saat Ketika dia ngaji Begini berkumpul Bersama sahabat-sahabatnya Dia diserbu Oleh Pasukan Para militer sipil Dulu di zaman Kristen Itu disebut Para lubani Itu yang membunuh Hipatia Masuk Dan pakai besi Dipukuli sampai Dan ada dua orang Pengawalnya Itu hebat Kalau kita mungkin Semasa Bapak Daengnya Mengawal Syahid juga dia Dan kemudian Jenazahnya diseret Sepanjang jalan Saya baru tahu juga Sekelanjutan ceritanya Di sini Dan salahnya Cuma satu Menurut saya Sebelum salahnya Dia mengikuti Ahlul Bayit Ada salahnya Satu lagi Yaitu pinter Kalau tidak pinter Dia tidak akan Beralih Madam Tapi bukan saja Dia pinter Tapi dia juga Istiqomah Kalau bahasa kitanya Istiqomah Tapi kalau dalam bahasa Orang-orang Arab Itu sahabat Jarang mereka Menyebut Istiqomah dia Tapi sahabat Berdasarkan Ayat Al-Quran Dia tercerita Tentang Sata Mungkin Belum sampai Pada waktu penulisan ini Kisah Azak Zaki Yang di Nigeria Dia mengadakan Pengajian Kegiatan Sosial Bantuin orang Tapi datanglah Ini tentara Ditembaki semua Di rumahnya Tembaki Terjadi Pembantean Masa Putra-putranya Kebetulan banyak Meninggal Dan dia juga Kena tembak Dibawa ke rumah sakit Sampai sekarang Belum dikeluarkan Dari tahanan rumah sakitnya Diprotes oleh dunia Karena pelanggaran Hakasa sih Tidak ada yang bunyi Salahnya Karena Kedua Tadi Satu Dia pinter Dan kedua Karena dia mengikuti Ahlul bayi Innal ladhina Yudhuna Allaha Warasulahu La'anahum Wallahu Fiddunya Walakhir Wa'addalahum Azabam Muhina Walladhina Yudhuna Al-Mu'minina Wal-Mu'minati Bighayri Makatasabu Faqad Ihtamalu Buhdanan Wa'ithman Mubina Sungguh Dia sudah memikul Fitnah Dan dosa Yang sangat jelas Nyata Nah setelah itu Ya Yuhani Nabi Itu ayat tentang jilbab Dan mengapa Turun ayat jilbab itu Karena Banyak kaum mu'minin itu Disakiti Disakiti Diganggu Perempuan-perempuan itu Sering diganggu Maka turunlah Ayat jilbab Untuk menunjukkan Bahwa Kamu jangan ganggu lagi Jangan sakiti lagi ini Dengan menurunkan Ayat jilbab Jilbab itu Sebagai tanda Orang-orang Perempuan Mu'minat Ya Yuhani Nabi Ya Yuhani Nabi Kulli Kulli Azwajika Wabanatika Wabansya'il Mu'minin Yudmina Alihina Minjal Jil Minjalabibihina Allah SWT Allah SWT Eh Nabi Katakan kepada Istri-Istri kamu Dan anak Perempuan kamu Untuk mendekatkan jilbab mereka kepada leher-leher mereka supaya mereka tidak disakiti ala yu'zain supaya mereka tidak disakiti dan Allah itu Allah maha pengampun dan maha penyayang, nah setelah ayat itu, itu ayat yang dibacakan oleh Sayyid Akil jadi setelah Allah menjelaskan bahwa sungguhnya yang menyakiti Allah dan Rasulnya yang menyakiti kaum mu'minin itu adalah satu golongan yang disebut di dalam ayat itu dengan tiga sifat dalam ayat ini, semuanya itu golongan munafik kategorinya ini kategori kaum munafik tapi selain munafik mereka juga punya penyakit di dalam hatinya bahwa di dalam ayat-ayat pertama Allah bercerita tentang orang yang takwa yang wabil'akhirotihum yu'qinun setelah itu Allah bercerita tentang orang-orang yang kafir yaitu orang yang setelah itu Allah bercerita tentang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nah kita kembali membaca ayat ini sekarang saya membuka ini tafsir at-tabari tafsir ahlu sunnah jadi ada tiga nih ada tiga orang sebagian dari tafsir mengatakan tiga itu sebetulnya satu cuma mereka itu mempunyai sifat-tiga itu dan itu satu kelompok sekiranya tidak mau berhenti orang-orang yang munafik itu wal-ladhina fi kulubihim marudun dan orang yang dalam hati mereka ada penyakit wal-murjifuna fil madinah itu yang disebut oleh kiai sa'id wal-murjifun murjifun kiai sa'id menerjemahkannya yang bikin heboh memang kata murjifun asalnya dikata artinya menggoncangkan menghebohkan menggoncangkan shake the people up kalau kata al-kurtubi ahlu tafsir ala annal awsofattalathata lishayin wahidin para al-al-safir menyebutkan bahwa itu tiga sifat itu termasuk untuk satu kelompok yaitu al-munafiqun al-ladhina fi kulubihim marudun dan al-murjifuna fil madinah ada juga yang menyebutkan seperti sudah disebutkan dalam surat al-Baqarah kana minhum qawmun yurjifun wa qawmun yattabi'un an-nisa al-ribah qawmun yusakikun al-muslimin ini ada yang mengartikan murjifun itu dari kata Arjapa walaupun Arjapa itu artinya kalau di dalam terjemah Indonesia kalau gak salah menyebarkan kabar bohong jadi tiga kerjaan mereka itu satu mereka memiliki sifat munafik sifat munafik itu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman mereka berjumpa kami juga beriman tapi kalau mereka ketemu lagi setan setan mereka kata Al-Quran Al-Quran menyebut dengan keras itu pemimpin orang munafik itu setan setan mereka tapi saya tidak tahu ada juga yang mengatakan Al-Murjifun kan tadi itu tidak Al-Munafikun kedua Al-Murjifun Al-Munafikun Al-Munafikulubihim Marudun dan yang ketiga Murjifun jadi Munafikun Al-Munafikulubihim Marudun dan Murjifun saya lebih cenderung mengikuti kebanyakan jumhur Ahli Tafsir bahwa Murjifun itu menyebarkan berita dusta untuk menimbulkan keraguan di kalangan kaum muslimin kaumun yushakikunal muslimin tapi ada para Ahli Tafsir gak tahu hubungannya dari mana yaitu bahwa orang yang mengejar nafsu perempuan syahwatun nisa jadi itu tiga ciri katanya dari kaum Munafik itu satu menyembunyikan kekafirannya dia sebetulnya bukan Islam beneran dia kafir sih nah itu dari contoh kembali kepada Sheikh Tijani dia ketika mereka berkuasa parlemennya itu mau menyusun undang-undang karena berkuasa secara demokratis diantaranya undang-undang untuk mengharamkan segala cara untuk berhubungan dengan Israel jadi sama seperti di Indonesia tidak boleh berkunjung ke Israel tidak boleh berdagang dengan Israel segala macam yang berhubungan dengan Israel mau diundangkan terlarang tetapi ternyata kelompok anak adalah yang paling menentangnya ajaib ini kelompok Islam yang paling menentangnya sekarang Saudi itu yang setuju bahwa Yerusalem itu menjadi milik Israel jadi ibu kota Israel malah Saudi sekarang sudah mengizinkan orang-orang Israel memasuki Mekah memasuki Tanah Suci sekarang dapat keistimewaan gak ada orang yang bilang itu sanewara aja Saudi itu bersahabat dengan Israel padahal sebetulnya memusuhinya gimana apakah kamu itu tidak berpikir dia itu Sheikh Tijani itu udah gak bisa takkiah lagi terlalu dikenal dia sebagai Sheikh tapi jemaahnya berusaha untuk takkiah karena dia akan dapat perlakuan perlakuan yang tidak baik dalam pekerjaannya jadi semuanya berusaha takkiah bahkan mungkin ada berusaha menunjukkan kebenciannya kepada Sheikh Tijani hanya untuk melindungi dirinya dan keluarganya dan saya kira Sheikh Tijani maklum satu hari malam-malam pintunya diketuk masuk orang kelihatannya dia seperti mengendap-engendap masuk rumah itu untuk pintu dia cerita saya ini sebetulnya jemaah Anda tapi saya ini bekerja di sekretariatnya partai Anda jadi saya mencatat seluruh hasil-hasil rapat mereka saya mendengar berita bahwa Anda akan dibunuh setelah pemilu jadi saya mohon Anda segera meninggalkan Tunisia demi keselamatan Anda ketika dia mau keluar dia minta supaya Sheikh Tijani dulu yang keluar memeriksa jalan apakah gak ada orang atau tidak hanya untuk keluarnya saja keluar Sheikh Tijani keluar lalu apa yang diderita oleh Sheikh Tijani dari seorang ulama yang terkemuka yang dihormati seorang aktivis muslim yang berpegang teguh kepada keyakinannya sekarang menjadi korban fitnah malah ada seorang mengajukan mengajukan mungkin partai itu juga menetapkan bahwa dia harus dibunuh karena adanya berita-berita untuk pembenarannya berita bohong dengan Sheikh Tijani lalu ada seorang pengacara ahli hukum memohon kepada presiden untuk menghukum Sheikh Tijani karena ajarannya yang menyesatkan bahwa dia digaji oleh Iran untuk menyebarkan dakwah saya juga begitu sampai sekarang mungkin ada orang yang mengatakan bahwa saya digaji oleh Iran tanya sama orang Irannya berapa saya digaji tapi pasti mereka ya pasti Irannya juga akan kerjasama bakal ngomong gak pernah digaji kalau gitu tanya ke bank saja bank saya saja karena dalam bank ada catatan dari mana saya terima uang ya tapi ini uangnya cash ya udah akan selalu ada alasan untuk membuktikan eh ternyata saya jarang menerima uang cash hampir tidak pernah saya menerima uang cash langsung misalnya sekarang dari mana saya dapat uang cash untuk bulan ini kapan saya menerima uang cash oh baru kemarin saya kirim uang ke Ikeba supaya tolong diubah menjadi cash dan diberikan kepada saya berapa hari yang lalu ya tapi kalaupun cash juga tidak ada jin itu yang ngantarnya dan jin bisa mengubah kertas menjadi di tapi udah jauh sekali hubungannya dengan Iran nah jadi dia diajukan dengan berbagai fitnah dengan berbagai fitnah al-murjifun itu kelompok yang tapi maaf-maaf ya kalau diartikan murjifun itu selain menyebarkan berita dusta diartikan juga orang yang mengejar ngejar nafsu keperempuanannya kayaknya pas juga untuk kelompok-kelompok ini saya tidak akan cerita tentang kelompok an-nahdoh itu juga kelompok al-yahwah juga kelompok yang sejenis itu di negeri manapun itu biasanya mereka kadang-kadang terlibat juga dalam urusan perempuan malah biasanya ada pembenaran agamanya untuk itu tapi kemudian tuduhan bahwa mengejar sahwat perempuan itu dinisbahkan kepada ahlu sunnah lalu dia datangilah dan disini ada dialognya dengan pengacara itu pengacaranya masih muda cakep tampan kata dia dan mau mendengarkan dia jadi dia punya pertanyaan karena dalam alasan-alasan mengapa Syaiti Jani harus ditangkap dan harus dipenjarakan satu mereka punya Quran yang berbeda ada orang yang mengatakan bahwa Syaiti Jani menulis buku banyak sekali tapi itu-itu juga ceritanya itu kebanyakan itu-itu juga emang mereka juga berulahnya itu-itu juga apakah itu hamba atau presiden atau raja kalau nuduh tentang Syia itu-itu juga pertama Quran-nya berbeda dengan Quran kita kalau dia hanya jawab itu di Iran itu setiap hari mereka mentartil Quran-nya dan dalam sabakoh tilawatil Quran orang Iran itu membaca Quran-nya yang sama dengan kita dari mana Anda tahu bahwa Quran-nya berbeda ya mendengar kabar-kabar aja itu Al-Murjifun yang menyebarkan kabar-kabar itu tapi katanya ada pada Anda Mushaf Fatimah ada Mushaf Fatimah dahulu itu kata dia kan ada Mushaf Aisyah ada Mushaf Hafsoh boleh jadi saja ada Mushaf Fatimah apalagi dia putri Rasulullah kalau Aisyah saja punya Mushaf Quran dulu kan ada Mushaf Abdullah Ibn Mas'ud banyaklah Mushaf-Mushaf yang waktu itu dikumpulkan di zaman Uthman hanya itu jawabannya tapi sampai sekarang sebetulnya kita harus tambahkan Mushaf Fatimah itu kitab hadis Sayyidatuna Fatimah mencatat hadis-hadis dari Rasulullah SAW karena itu kata fitnah orang Sunni orang Sia itu punya Quran Mushaf Fatimah yang tidak ada satu pun ayat Al-Quran di dalamnya namanya kitab hadis tidak ada satu pun ayat Quran di dalamnya leres Ustaz Somad terus dia bertanya tentang Al-Badha itu Ustaz Somad juga masih ada sekarang ngomong-ngomong tentang Al-Badha orang Sia itu percaya bahwa Tuhan itu bodoh dasar bodoh saya tadi cerita sama Iqbal fitnah itu masih menyebar waktu saya ke luar negeri ke Turki ada anak anggota DPR yang kebetulan murid terpandai di Nurul Fikri dua kali dalam seminggu mereka mendengarkan fitnah tentang Sia nah di antara itu murid itu ada yang fitnah bahasa Arab karena pernah dikirim ke Libanon itu yang putranya anggota DPR dia lihat ada ini Sia dibicarakan ini gegedung Sia ada dengkot Sia ada disini dia mendekati saya dia cerita di antara ceritanya itu orang Sia itu mengumpulkan kotoran para Kiai mereka dan nanti setiap asura kotoran itu diambil tabarukan itu apa benar Ustaz saya bilang kamu lihat ya disini ini di antara ini di antara ini anggota-anggota DPR yang disini saya paling pinter boleh tanya sama mereka kamu coba sebut siapa saja lagi orang Sia di Indonesia dokter Quresh dia itu paling pinter dia lulus dari Al-Azhar dengan magnakum laude dia ahli tafsir baru kemarin juga mendapat penghargaan dari Mesir ahli tafsir mungkin menurut saya satu-satunya ahli tafsir beneran di Indonesia dan dia orang pinter sebut lagi siapa disebut Haidar juga nah Haidar itu juga orang pinter dia dokter dia dari Hafat dia pernah mendapat penghargaan nah sekarang anda sebut saja siapa yang tuding orang Sia pasti akan anda temukan dia orang pinter saya bisa menyebutkan segitu banyaknya orang-orang Sunni yang bodoh anda mau disebutkan gak usah pak dan anda pinter masuk akal anda kalau orang-orang Sia itu sebodoh itu sampai mengumpulkan kotoran kotoran gak ada apalagi fitnah tentang orang Sia yang diajarkan tadi itu Kurannya beda selalu itu disebut-sebut Kurannya beda dan gampang sekali itu pergilah ke pasar-pasar di Iran atau ke masjid-masjid orang Iran atau tempat pengajiannya orang-orang Sia bukan orang Iran saya pengajiannya orang Sia di Indonesia dimanapun kita lihat Kurannya saya pernah dipanggil oleh sekretaris kabinet dulu saya dipanggil SKA ada surat dari para alumni Gontor ditanda tangani oleh salah seorang tokoh dari alumni Gontor Hidayat Nurwahid tentang kesesatan Sia diantaranya untung di sana itu ada jemaah saya di SKA jadi sebelum saya dipanggil sudah tahu bahwa bakal dikirim undangan kepada saya malah dipotokopi sama dia bakal diundang akan ditanya ini ini jadi saya sudah siap mereka tajum kok saya punya ilmu gaib saya malah mendapatkan Bapak bakal tanya ini ini loh kamu tahu ya Alhamdulillah Allah memberikan maksih kepada saya dan tanya Quran dan kami bawa Quran ini Quran yang gede lagi bagus sampai saya nyesal dikasihkan sama dia sekarang gak dapat lagi Qurannya bagus indah gitu dan harum lagi nah kalau Bapak tanya Quran syiah itu bedanya apa ini Pak satu harum Bapak boleh cium semua cium kedua Pak kertasnya mewah kertas leks lebih mewah dari kertas kartu undangan pernikahan keluarga Bapak kalau Quran Indonesia kan lebih mewah kartu undangan daripada Quran lebih mewah kertas yang menyimpan omongan Bapak daripada firman Allah orang Iran tidak mau meletakkan firman Allah di bawah kualitasnya di bawah omongannya mereka akhirnya keputusannya wah kalau ini mah bukan Quran sih ini mah Quran Islam kata dia Al-kisah ada duta besar Indonesia di Iran dia pergi ke pasar-pasar buku dan beli Quran di Iran bawa juga ada tokoh-tokoh ulama dari Indonesia bawa ke pasar Iran mau melihat Quran di Iran ayo dibawa akhirnya dibelilah Quran melihatkan pada mereka ini Quran siang tapi belum dilihat sudah gak mau beli setelah itu diperlihatkanlah ini Quran siang tapi kemudian ya kata duta besar yang cerita sejuruh kan Qurannya sama iya pak tapi mereka itu punya Quran tersendiri di kalangan para ulama tersembunyi itu hanya orang awam aja orang-orang di pasar itu itu yang baca itu kalau ulama mereka Quran tersendiri iya kalau bisa tahu juga padahal orang iranya aja gak tahu dia tahu kita bacakan disini ada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang munafik itu orang yang dalam hatinya ada penyakit itu orang yang menyebarkan berita bohong disitu mereka berita bohong itu kalau tidak berhenti dari perbuatan seperti itu kami akan tak lukan mereka kepadamu kami akan kalahkan mereka kepadamu kalau terjemah ini siapa kami akan tak lukan mereka kepada kamu dan kami akan usir mereka dari Madinah dan itu yang dijadikan dasar oleh Pak Said Akhir jadi orang-orang yang tukang bohong bikin hoax bikin gaduh orang-orang munafi yang sebetulnya mungkin hatinya cinta ke Amerika ketimbang cinta kepada Islam tapi ngomongnya selalu memakai omongan-omongan Islam katanya ada ambisi-ambisi politik di dalamnya malah harus dikeluarkan dari dalam kota sehingga mereka tidak lagi bertetangga dengan kamu kecuali sedikit maksudnya keluarkan mereka dari kota orang-orang munafi itu sehingga hanya tinggal sedikit saja orang munafi di situ sedikit itu bisa menunjukkan kepada jumlah orang dan bisa menunjukkan kepada waktu jadi katanya layuja wirun mereka tidak akan lagi bertetangga dengan kamu kecuali sebentar saja ini surat-surat ini surat-surat al-ahzab surat at-taubah bercerita tentang kelakuan orang-orang munafi dan siapa yang disebut munafi sebagai penutup ini ya dulu di zaman nabi itu ada tiga kelompok sebetulnya asalnya dua kelompok orang yang sudah masuk islam dan yang belum masuk islam itu orang kafir yang belum masuk islam atau musyrik kemudian ada yang sudah masuk islam itu disebut orang-orang yang beriman tapi diantara orang beriman itu ada dua golongan lagi satu yaitu orang-orang munafi jadi orang munafi itu agamanya Islam tidak ada orang munafi agamanya Kristen kalau Kristen itu namanya orang kafir tapi ada orang-orang munafi yang sebetulnya menyembunyikan ke kafirannya dan menyimpan penyakit dalam hatinya penyakit itu bisa dengki bisa ambisi politik untuk merebut kekuasaan nah itu disebut orang-orang munafiq dan pusat orang munafiq itu kata Al-Quran di Madinah dalam surat At-Taubah disebutkan dan di kalangan ahlil Madinah ada yang keterlaluan kemunafikannya jadi kemunafikannya juga bukan ordinary ini mah extraordinary penemikannya luar biasa bukan munafik awam itu mah munafik elit dan itu berkumpulnya di Madinah sehingga Imam Ali dalam kemelut politik waktu itu memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah dia berangkat ke Kufah penutup memindahkan ibu kota itu sunnah untuk menghindari itu orang-orang munafiq nanti juga di kota baru akan muncul kaum munafiq malah boleh jadi datangnya lebih duluan daripada kaum mu'minin dan Kufah juga pada akhirnya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang kelompok munafiq Kufah itu juga lah kotanya Ziyad bin Nabi Ziyad anak bapaknya itu ada toko yang tidak jelas bapaknya karena ibunya itu bergaul dengan lima orang lah lebih jadi pada akhirnya ditetapkanlah dalam satu ratas rapat terbatas istilah kabinet sekarang dan ditunjuklah siapa bapaknya saya tidak cerita ini lebih lanjut khawatir jadi seperti Sheikh Tijani nah akhirnya dia disebut aja yang kadang-kadang disebut ibunya jadi Ziyad bin ibunya tapi yang paling umum disebut bapaknya saja Ziyad anak bapaknya itu sudah pasti benar bapaknya tidak disebutkan bapaknya siapa dan itu munafik yang paling besar nanti kemudian dia punya anak namanya Ibnu Ziyad itu yang memimpin peristiwa pembantean keluarga Rasulullah s.a.w. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati